musik 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 kenapa saya garis bawahi yang itu kan karena saya dari kaum minoritas jadi kalau dan teman-teman mungkin jarang kena dicap haram dicap kafir macam gitu ya jadi saya punya resistensi tertentu ketika apa yang saya cintai dan dia juga dulunya adalah anak band terus tiba-tiba dia diharamkan saya harus melawan jadi mungkin lewat tempat atau tulisan saya punya forum kebinekaan namanya forum MBB dan itu yang saya melakukan dengan musiknya mengajak teman untuk membuat tulisan untuk melawan strangers seperti itu jadi buat saya yang tidak terbiasa kita dikafir-kafirin kita diharap-harapin jadi harus harus dilawan dan yang bisa sebut dengan musik membebaskan itu adalah musik itu bisa membuat kita berani keluar dari tradisi lama misalnya kita dalam perspektif melihat sesuatu gitu ya bukan berarti membebaskan itu berani mengambil langkah yang berbeda dalam atau melihat sesuatu dalam yang berbeda dari tradisi lama itu yang maksud saya membebaskan gitu jadi kalau yang untuk the strangers yang kayak gini-gini saya sampai kapanpun akan saya awan jadi tidak akan saya tidak akan mencoba apa karena berbaik-baik dengan mereka enggak gitu Ucok pernah cerita ke saya gitu katanya kalau ada temen yang mau datang gitu ya Bung atau temen yang pergi ke luar jawa lama gitu dia datang ke Ucok dia minta tulisan gitu tapi bawa USB gitu kan jadi dia minta tulisan yang mungkin minta di Gutter Speed atau udah nulis tapi belum belah dipublish itu diminta ya bawa USB terus di what's the point gitu kan harusnya itu tulisan ya kalau udah ada kasus seperti itu mah ya dibukukan aja gitu kan ya selain untuk tujuan dokumentasi juga bahwa ya buku itu kan katanya abadi kalau kata Prang jadi manusia boleh enggak ada tapi tulisan adalah abadi dan itu yang kemudian membuat saya berpikir untuk ya kenapa tidak dibukukan aja gitu dan memang karena Ucok adalah penulis yang baik atau mungkin malah penulis yang sangat baik gitu kan jadi akan sangat sayang kalau itu tidak tidak didokumentasikan jadi itu aja sih sebenarnya jadi keinginan untuk menerbitkan itu oke kita masih punya waktu 15 menit ya ya 15 menit mungkin 1 atau 2 pertanyaan ya Halo om Ucok saya mau nanya tentang proses pembuatan lirik dari waktu di homesite sampai album yang kemarin yang Fateh itu biasanya kalau mau ngebahas tentang suatu masalah atau konflik itu om Ucok ngadain suatu riset tertentu atau gimana gitu dan itu proses kreatifnya tuh gimana ngebangun metafornya terus for name terus apa namanya setiap atau dalam lariknya itu gimana gitu prosesnya ya itu aja ini juga agak mirip-mirip saya mau nanya untuk Kak Ucok sendiri dalam penulisan lirik itu siapa sih pengaruh terkesannya atau inspirasi yang saat mempengaruhi selamanya mahasis terkesan ini dan gagal artinya malah tampak rumit tapi saya coba sekali lagi maksudnya mungkin kalau bagaimananya adalah saya sebelum kesana seperti halnya pemain gitar yang melatih kunci dari apa dari gitar itu sendiri sebelumnya semua hal teknis itu udah harus selesai jadi artinya mau hal teknis seperti kalau kalian belajar tentang rima di hip-hop itu ada bars ada 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 verse kemudian ada syllable dan segala macem segala macem nah itu itu harus udah selesai jadi bagaimana kemudian merakit dari dari satu rima sederhana lain satu sederhana kemudian jadi empat baik dari empat baik kemudian jadi enam belas enam belas kayak gitu-gitu itu udah harus selesai jadi untuk membagi satu bagaimana cara bercerita kita bagi empat empat biasanya hitungannya kalau hip-hop empat kecuali kalau beatnya nanti di suatu saat berubah hip-hop menjadi jazz gitu jadi tiga per empat dua per empat itu beda soal tapi kalau sementara sejauh ini ya bisa kita bagi dari empat 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 hitungannya kelipatan empat nah kemudian eh dari dari masalah teknis itu jadi biasanya saya berhubung memang hip-hop itu ngerrime jadi biasanya dulu 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 sekali sebelum saya bikin album gitu kalau kalau dulu saya sering 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 ngelatih syllable itu dengan nulis kalau memperbanyak kosa kata formulir saya gitu kalau zaman dulu biasanya kalau perjalanan dari Bandung ke Jatinangor itu beres kalau misalnya kalau disini UI Jakarta gitu ya depok kayak gitu pakai beres gitu saya itu biasanya saya ada note gitu saya bikin 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 apa namanya bikin apa satu halaman yang konsonannya sama gitu 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 yang circle nya sama dan segala macem apa namanya Tuhan setan kayak gitu-gitu itu diurut sama saya semuanya dalam satu satu halaman itu jadi artinya ketika itu membiasakan itu jadi kosa kata itu ada di sini jadi kalau kawan-kawan melihat ada yang kalau ada yang freestyle di YouTube sekarang di YouTube YouTube itu sedemikian hebatnya itu biasanya itu itu sejam terbang dia untuk ngulik apa namanya si level itu ada kamus lima Aduh kalau di kamusin justru kalian gak kenapa tapi kalau ketika kalian biasa misalnya pialang-piang kayak gitu itu dengan apal sendirinya gitu ketika kalian kemudian satu saat menemukan topiknya kosa kata itu keluar sendiri kosa kata itu keluar sendiri oke sekarang saya mau membahas buku itu keluar sendiri dia mau membahas presiden dia keluar sendiri mau 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 bahas pacar kalian itu keluar sendiri kosa kata itu keluar sendiri artinya yang pertama dibangun adalah pilar-pilarnya kalau pemain gitar untuk kuncinya itu adalah kosa kata karena hip-hop eh em-sing start of apa em-sing step of artnya itu ada di kosa kata itu semakin banyak fokaburi dari kalian kalian semakin lihal untuk memainkan kata-kata dan untuk membuat konstruksi bangunan rima yang utuh empat lapan enam belas tiga puluh dua terus selanjutnya seperti itu gitu nah kalau misalnya ini sekaligus menjelaskan bagaimana kemudian ketika saya nulis tentang satu topik biasanya satu topik itu biasanya saya nggak melakukan riset saya saya paling males untuk menulis sesuatu yang saya nggak tahu jadi lebih baik saya menulis sesuatu yang saya tahu daripada saya nggak tahu kemudian saya melakukan risetnya itu akan lebih lama lagi prosesnya biasanya saya yang saya tahu jadi apa yang saya tulis itu adalah yang saya tahu jadi artinya saya menghindari topik-topik yang memang di luar jangkauan pengetahuan saya hanya seperti itu misalnya isu apa isu apapun misalnya kalau misalnya saya coba lu bikin lirik dong tentang sejarah sastra Indonesia saya nggak tahu apa-apa tentang sejarah sastra Indonesia saya seperti itu gitu kalau itu oh ya tentang 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 waktu timelannya hip hop saya tahu kayak gitu simpel lah jadi artinya kalau misalnya memang mau 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 membuat apa yang kalian yang selama ini kalian pahamin aja sebenarnya bukannya nggak boleh pada akhirnya memang mau riset juga sebenarnya nggak apa-apa dan itu justru lebih baik cuman biasanya kalau saya adalah karena kalau 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 membuat satu kamu benar terima itu biasanya saya malas terintrupsi hal-hal lain misalnya kalau udah nulis nulis aja gitu saya nulis aduh kurang tahu eh halnya coba saya riset dulu itu kepotong itu gagal biasanya nggak jadi lagu biasanya saya biasanya nulis itu dalam satu rentang waktu yang utuh gitu saya malas di selirik kemudian udah selesai kemudian dipongkar lagi biasanya saya juga suka-suka moodnya beda lagi biasanya kalau bahkan kalau misalnya harus riset sekalipun itu di awal sebelum menulis gitu jadi ketika nulis itu nggak kepotong apa-apa gitu mungkin seperti itu nah kalau misalnya inspirasi yang pasti sih adalah MC MC era awal hip-hop di awal era kemasannya Rakim Gulji Rap Chakdi Big Daddy Can mungkin itu yang terdalam kepala saya gitu ya karena dari mereka saya bisa tahu bangunan-bangunan primanya yang luar biasa primanya itu bisa dibuat serumit apa mungkin seperti itu setelah 2000an? 2000an 2000an nggak ada ya saya jarang denger yang menginspirasi lagi setelah 2000an kecuali satu yaitu Cannibal Ox Cannibal Ox pertanyaannya lebih ke menanyakan opini sih ini serutama untuk anak-anak buku yang banyak banget ngomongin soal Bob Dylan menang mobil sastra jadi karena di sini yang hadir semua penulis juga dan musisi juga aku pengen nanya opini nya tentang Bob Dylan menang mobil sastra gimana? sebelum itu sebelum itu oh baiklah ini aku ngomongin sama Dhani juga salah satunya saya soal Bob Dylan ini sebenarnya musik punya pengaruh kehidupan sosial itu bagi saya iya kalau misalnya membaca banyak tulisan profile jadi David Lemnick di New Yorker bagaimana dia menulis Leonard Cohen dan membandingkannya dengan Bob Dylan musik punya pengaruh dan alasannya kenapa tahun ini Bob Dylan menang meskipun saya menganggap tidak sesuai musik itu punya pengaruh pencerahan dan bisa menggerakkan manusia itu mengapa kita kenal lagu whistle overcome dan semua yang beririsan dengan aktivis dan menyukai musik pasti kenal lagu whistle overcome dan di banyak di banyak negara di Afrika ada beberapa lagu anthem yang itu menjadi penyemangat menjadi gerakan dan itu simbol mengapa musik itu membuat orang menjadi terikat menjadi satu dan di luar itu terlepas sosoknya hari ini bagaimana Iwan Fales punya pengaruh Selang punya pengaruh sebagai persona sebelum mengenal sosok mereka saya dulu mendengar musiknya dulu saya tidak tahu bentuk mukanya Iwan Fales dan Selang bagaimana dulu saya dengar musiknya aja musiknya bagus mereka menggerakkan saya saya ingin marah dan mereka mengafirmasi itu ngasih jalan melalui lirik ya saya punya alasan untuk bergerak jadi apakah musik punya pengaruh kegerakan sosial iya tapi apakah itu terus-murus tentu saja tidak mungkin 10 tahun atau 5-10 tahun yang lalu ketika pertama kali dengar slide wah saya pengen ini Iwan Fales pengen begini ketika dengar homies saya pengen begini semua punya dampak tapi kalau misalnya itu terus-menerus di dengar akhirnya bosan apalagi ketika wah besok hari 9 dan gue harus kerja jam 7 untuk semua passion yang dulu ada itu jadi hilang kembali kembali ke Bob Dylan bagaimana panitia sastra mendefinisikan Bob Dylan mempengaruhi lirik dalam lagu-lagu Volk Amerika nah bagi saya ini jadi masalah musiknya kah liriknya kah atau persona kah saya berdebat dengan beberapa teman Ucok atau seperti Bob Dylan dia disukai karena sosoknya sebagai Ucok atau sosoknya sebagai Bob Dylan atau karena liriknya memang bagus kalau misalnya saya membandingkan apa yang ditulis dengan Ucok di Fateh dan Homieset beberapa lirik dan diksinya itu ini udah pernah ada di Homieset kenapa nongol lagi di sini hampir tidak ada yang baru gitu jadi wah kemudian argumen itu saya kasih tambahan kalau saya ngetik ngetik kata Homieset anak-anak muda seusia saya yang belasan tahun itu kan dengan bangganya pakai kawas Homieset dan segala macem juga hipster-hipster di luar yang mereka dengerin Bob Dylan saya lupa jadi yang bagus personanya personnya Bob Dylan atau Ucok Homieset atau karyanya sebagai karya estetik itu dua hal yang sama sekali berbeda dan bagi saya itu jadi perdebatan sih Homieset itu gede karena lirik musiknya bagus dan musiknya emang enak bener atau skandal di luar itunya jadi art sebagai art atau art sebagai persona itu yang menjadi bagus mungkin gitu sih ini saya harus jawab juga karena dari kemarin banyak yang nanya soal Bob Dylan dan Nobel dan saya jawab artinya sama jawaban saya saya yang gak dengerin Bob Dylan dan gak peduli sama Nobel jadi saya harus komen apa saya gak tahu artinya untuk seseorang yang gak menyemak Bob Dylan rasanya agak gak mungkin juga untuk menyokai Nobel untuk memperhatikan Nobel jadi artinya itu pertanyaan itu sebenarnya bukan buat saya tapi artinya saya mengapresiasi dan saya juga punya apresiasi terhadap beberapa tokoh musisi yang memang juga dia dalam bisa diapresiasi dari kacamata sasta mungkin seperti itu nah tadi pertanyaannya bedanya nulis sama bikin lirik sama kayak kalian sebenarnya meskipun terlalu ekstrim untuk membandingkan untuk membaca tulisan dengan membaca puisi sebenarnya itu beda artinya proses penulisnya beda karena dalam puisi termasuk dalam lirik rek khususnya lirik rek itu ada kaedah-kaedah penulisan yang di dilangkahi didobrak jadi artinya dia lebih lepas ada beberapa kata yang sebenarnya dalam bahasa Indonesia dia gak ada jadi gak bisa saya pakai dalam menulis tapi kalau dalam menulis lirik rek saya bisa memakainya karena gak ada rulesnya kemudian saya gak boleh memakai kata asing yang belum ada di kamus besar bahasa Indonesia misalnya kayak gitu atau ada beberapa struktur bahasa yang sebenarnya kalau di bahasa Indonesia juga ya gak seperti itu tapi saya bisa melakukannya dan lebih bebas membuatnya berdansa di dilirik gitu misalnya seperti itu gitu bedanya mungkin sebenarnya itu dan dan kayaknya kalau kalau menulis itu kadang-kadang kadang-kadang itu lebih harus lebih terstruktur aja kalau kalau bikin kalau bikin dilirik saya bisa bisa banyak bermain tanpa harus memikirkan struktur biasanya saya biasanya kalau dilirik itu mungkin kawan-kawan yang ngurik-lirik tak tahu itu ada yang namanya punchline jadi kita bisa nyimpennya di punchline gitu poin-poin itu gitu gak usah mesti berdua sama-sama struktur terima mungkin seperti itu mungkin itu udah saya kalau soal kalau soal mobilen saya juga gak tolong ngikutin yang mobilen tapi agak ngikutin kalau saya ngerti positif aja ya saya pikir kalau berarti udah ada sudah berani mendobrak tradisi saya ngerti itu aja sih jadi kalau mau di debatin dari sudut pandang mana kenapa dia berhak apa enggak saya enggak itu bukan bagian saya itu untuk menjawab kalau saya menggunakan tradisi positif aja bawa ee orang-orang yang kurusi Nobel ini udah udah berani mendobrak tradisi gitu soal musik kan buat saya oh iya soal musik saya juga dulu punya band dan saya menulis liriknya juga saya menulis lirik untuk beberapa band seperti Susadil Sinatra dulu sempat kalau buat saya menulis lirik itu adalah sama aja seperti dengan tulisan tulisan dan lirik itu bedanya dari lirik itu adalah tulisan yang diperkecil gitu ya dipendekin jadi kripulan pendek-pendek gitu ini yang yang selamat menikmati selamat menikmati